Terdakwa Tengku Ardian Syah, mantan pengacara KPU yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus meringitangi penyidikan masih berlanjut. Dalam amar putusan, Hakim menolak banding dari jaksa penuntut umum dan menguatkan putusan pengadilan tipikor Jambi. Humas Pengadilan Negeri Jambi Yandri Rone mengatakan dalam amar putusan tanggal 29 Agustus 2022, Hakim Pengadilan Tinggi yang diketuai Kriswan K. Damanik dan Hakim Anggota Jontoni Hutauruk serta Bambang Pujianto memutuskan menerima banding dari terdakwa Tengku Ardian Syah. Putusan Hakim Tinggi menguatkan putusan dari pengadilan tipikor Jambi dan menetapkan terdakwa Tengku Ardian Syah sebagai tahanan kota. Putusan ini dibenarkan Humas Pengadilan Negeri Jambi Yandri Rone bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan pengadilan negeri Jambi. Untuk perkara banding, payah hukum banding atas nama terdakwa Tengku Ardian Syah, SHMH. Putusan banding di pengadilan tinggi Jambi sudah turun, yaitu dalam amarnya sebagai berikut, Mengadili menerima permintaan banding dari terdakwa Tengku, SHMH sendiri, dan Jaksa Pendukur Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jambi Timur tersebut. Dua, menguatkan putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jambi. Nomor tiga, Vitsus TPK Garis Meri 022 PN Jambi pada tanggal 4 Juli 2022 yang dimintakan bagi kota Tengku. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari bidang yang dihasilkan. Empat, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota. Sebelumnya, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yovistian, Hakim Anggota Ad Hoc Bernat Panjaitan menyatakan, Tengku Ardiansyah selaku pengacara KPU Tanjung Jambung Timur terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU Pasal 21 Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tengku difonis tiga tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsider dua pulang penjara. Melaporkan